Part 2, bocil yang harus operasi karena gak sengaja masukin lampu bohlam di mulutnya sampai nyangkut di dalamnya Dengan tongkat tipisnya, dia memasukkan kantong bedah kesela-sela di dalam mulutnya Sampai akhirnya, entah gimana kantong bedah itu bisa melimuti lampu bohlam yang ada di mulut si bocil Tapi tiba-tiba setelah kantong terikat, seketika si bocil jadi shock banget saat si dokter nyuruh dia buat ngegigit bohlam itu sampai pecah Dia gak maulah, tapi si dokter terus-terusan ngasih penjelasan kalau kantong itu adalah kantong ajaib yang pisau aja gak bisa nusuk Tapi dia tetep gak mau guys, meski udah disemangatin suster glowing pun Si suster pun akhirnya ngebantu menghitung mundur dari 1 sampai 3 Hingga akhirnya, dia tetep takut guys, aduh gimana ya Eh muset, adeknya asal nampol dagunya dong, katanya dia gemes ngeliat kakaknya lemot bed Tapi saat diambil kantongnya, ternyata benar pecahan kaca itu gak nembus Samsung ke kantongnya itu